Tempat penahanan dan lapas itu berbeda Kalau lapas itu pasti lembaga pemasarakatan Artinya itu tempat orang-orang yang sudah dihukum Dan hukumannya sudah mempunyai kekuatan hukum tetap Itu lapas, lembaga pemasarakatan Tapi orang yang belum dihukum Belum dijatuhi ponis pengadilan Itu namanya masih tahanan Jadi masih tahanan Nah tahanan itu tahanan siapa? Nah masing-masing lembaga punya kewenangan Waktu penyidikan polisi bisa nahan Waktu penuntutan jaksa bisa mengeluarkan penahanan Dan waktu persidangan sebelum ada putusan Yang nahan adalah pengadilan Nah sekarang tinggal Di mana akan ditahan Tentu saja seharusnya tidak di lembaga pemasarakatan Karena di lembaga pemasarakatan itu Memang tempatnya orang yang sudah dihukum Tapi di tempat-tempat penahanan Nah karena itu banyak juga Ya tahanan yang disidang itu Dia ditahannya di tahanan kejaksaan Di kejaksaan masing-masing Banyak juga yang seperti itu Nah jadi saya kira juga sama Jadi pertimbangannya adalah pertimbangan polongan orang mungkin Ya terlalu banyak Tahanan ini kemudian dipindahkan ke Apa Tempat Ke lapas salemba Dan salemba itu ya Kebanyakan memang Orang-orang yang belum Apa Mempunyai kekuatan hukum tetap Kutusannya Gitu Jadi sedang banding Sedang kasasi Itu biasanya tahannya Di situ Nah begitu dia punya kekuatan hukum tetap Dia masuk ke Cipinang Gitu karena Beda Ya Hak dan kewajibannya beda Kalau sudah tahan Apa Sudah menjadi Ada di Narapidana Itu ada Ada jam kerja Ada jam kerjanya juga Gitu loh Jadi jam 8 bangun Ada kerja segala Tapi kalau tahanan Dia tidak kerja apa-apa Karena dia belum Belum pasti Gitu Dia belum Belum dihukum Gitu Belum Belum dimasyarakatkan Gitu Baru dia ditahan Dalam rangka prosesnya Gitu Itu bedanya Gitu